Hai kembali lagi di youtube channel aku kali ini aku mau bahas cara agar satu ball sold out dengan cepat dan di video kali ini aku bakalan ngadain giveaway lagi sekaligus mengumumkan pemenang giveaway untuk video sebelumnya jadi untuk kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dan jangan skip-skip video ini karena di pertengahan video aku bakalan umumin siapa pemenang giveaway nya oke langsung saja, cara agar satu ball itu sold out dengan cepat itu adalah hal yang dipikirkan oleh seorang pebisnis atau penjual ketika sudah stok barang dia akan memikirkan bagaimana supaya barang itu sold out dengan cepat nah sebelumnya aku mau kasih beberapa tips untuk kamu dalam memilih ball yang pertama itu adalah pastiin kawatnya itu masih utuh karena berdasarkan pengalaman aku sudah beberapa kali membeli ball dengan supplier yang sama jadi aku udah yakin dengan ball tersebut aku tidak cek-cek lagi kawatnya itu masih oke apa enggak ya ternyata sampai di rumah kawatnya itu ada yang putus satu dan alhasil setelah aku timbang ternyata dia itu kurang banget beratnya dari 100 kg jadi itu harus kamu perhatiin dan yang kedua adalah pastiin ball yang kamu beli itu adalah masih padat ya terutama di bagian ujung-ujungnya, ujung-ujung ball itu pastiin dia itu masih padat artinya masih belum diambil sebagian dari isinya nah yang ketiga adalah tentang warna yaitu full color apa enggak ya memang ini bukan 100% menjamin isinya bagaimana dan tidak semua juga ball itu bisa dilihat ya misalnya ada yang transparan ballnya atau yang tidak transparan ya kalau misalnya kebetulan ball yang kamu beli itu adalah transparan nah coba lihat dia itu full color apa enggak karena sebagian besar yang kita lihat full color dari luar maka isinya itu bakalan full color di dalam ya sedangkan kalau misalnya dia itu mentok di hitam saja atau abu saja atau putih saja ya kemungkinan itu di dalamnya itu akan mentok di beberapa warna doang ya walaupun itu tidak menjamin 100% tetapi sebagian besar akan terjadi seperti itu oke lanjut kita akan masuk ke inti pembahasan nah disini aku bakalan contohin yaitu ball cardigan monkey kode w3a ya ini adalah sampel yang aku ambil dimana cardigan monkey kode w3a ini adalah kisarannya sekitar 350 ke 490 bc jadi itu berdasarkan ketebalan bajunya kalau misalnya kebetulan di dalamnya itu bajunya tebal-tebal jumlahnya itu akan berkurang gitu ya tapi tidak akan jauh-jauh kok dari situ karena itu adalah nama ball dan kode ball yang sama oke lanjut setelah kita mendapat ballnya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus sortir kenapa kita harus sortir karena di dalam ball itu tidak semua kualitasnya sama ya jadi kita harus pisahin ini adalah versi aku aku pisahin menjadi 4 bagian yang pertama itu adalah grade A grade B grade C dan bagian yang zone ya atau grade D gitu ya nah untuk grade A ini itu aku spesifikasikan dalam golongan yang premium atau branded gitu ya sedangkan yang grade B ini adalah yang rata-ratanya sedangkan yang grade C itu yang mungkin ya tidak jauh-jauh lah dari harga modal untuk harga jualnya kemudian yang grade D itu tadi adalah yang tidak kayak jual atau minus ya dan itu kita tidak akan perhitungkan dalam perhitungan modal nantinya oke setelah kita sortir maka langkah yang kita ambil adalah menghitung masing-masingnya dan kita akan menjumlakannya nah tadi kisaran yang aku bilang adalah sekitar 350 ke 490 jadi disini aku mau ambil sampel yaitu 455 peaches dalam satu ball nah disini aku ada melakukan perhitungan misalnya kita itu memperoleh grade A itu setelah kita hitung setelah kita sortir kita peroleh grade A sebanyak 200 peaches dan grade B nya itu adalah 150 peaches grade C itu adalah 100 peaches dan yang tidak layak jual itu sekitar 5 peaches tapi sebenarnya untuk Balmunky kode W3A ini paling-paling sebenarnya 2-3 peaches ya tapi aku katakanlah 5 peaches aja yang tidak bisa layak jual jadi yang layak jual itu adalah 450 peaches setelah kita hitung berapa peachesnya dan sudah kita sortir kita harus hitung berapa modal kita sebelumnya jadi rata-rata untuk harga Balmunky ini kode W3A itu adalah kisaran 5 ke 5,5 juta ya nah ini aku ambil aja 5,5 juta ditambah dengan 500 ribu ya 500 ribu ini bisa menjadi plastik packing atau untuk biaya steam uap atau transportasi atau segala macam pokoknya aku kasih aja budgetnya tolong 500 ribu jadi modalnya itu 5,5 tambah 0,5 tambah dengan 6 juta nah modal 6 juta kita bagikan dengan 450 peaches tadi jadi kita peroleh 13 ribuan per peaches kemudian disini aku tambahin 2 ribu ya karena untuk biaya admin atau biaya-biaya lainnya 2 ribu ya jadi 15 ribu per peaches ya untuk model setiap kain nah disini kita akan melakukan perhitungan untuk masing-masing grade ya jadi kita bisa tahu berapa pemasukan yang akan kita terima karena kebanyakan aku pun pengalaman aku di awal-awal aku melakukannya perkiraan-perkiraan saja jadi alhasil loh kok segini doang gitu ya hasilnya kok gak sesuai ekspektasi pikiran aku karena aku tidak melakukan perhitungan jadi alat kebaiknya kita memperhatikan perhitungan ini nah tadi adalah 15 ribu per peaches ya ya jadi aku mau hitung yang grade A grade A itu tadi kita peroleh 200 peaches jadi untuk grade A ini aku ambil rata-ratanya seharga 35 ribu ya 35 ribu per peachesnya walaupun sebenarnya itu tidak menurut kemungkinan banyak yang harga 40, 50, bahkan 65 pun dapat ya apalagi kalau dia itu premium dan branded ya jadi bahkan harga 75 itu bisa dapat tapi aku ambil aja rata-ratanya itu adalah 35 ribu per peaches jadi kalau 35 ribu per peaches itu kita kalikan dengan 200 ribu maka kita itu bisa memperoleh 7 juta dari grade A kemudian untuk grade B kita ambil rata-rata sebesar 25 ribu per peachesnya jadi kita tadi udah menghitung 150 peaches kita kali 25 ribu maka kita peroleh 3,75 juta untuk grade B sedangkan untuk grade C ini aku ambil udah harga paling rendahnya yaitu 15 ribu per peachesnya walaupun nanti ada yang harga 20 ataupun kita kasih harga 23 ribu aku ambil aja harga 15 ribu paling rendahnya dikali dengan 100 peaches jadi untuk grade C ini kita dapat 1,5 juta nah kita jumlahin 7 juta tambah 3,75 juta tambah 1,5 juta itu sama dengan 12,25 juta kemudian 12,25 juta ini kita kurangi dengan model kita yang 6 juta kita dapat 6,25 juta jadi kurang lebih keuntungan yang kita dapat adalah 100% nah itu adalah minimalnya ya itu adalah minimal dan dalam keadaan normal berbeda lagi kalau misalnya kita naikkan harga lagi ya kan misalnya di grade A 200 species itu kan gak semua 35 ribu ya ada yang harga 40-45 jadi coba bayangin deh berapa untung yang bisa kamu dapat ya dan aku katakan tadi itu adalah di kondisi normal karena tidak menutup kemungkinan yang mungkin 1 dari 10 kali kesempatan kita bisa mendapatkan yang tidak sesuai ekspektasi kita karena seperti di video sebelumnya aku sudah bahas bahwa kita itu tidak bisa bahkan penjual supplier sekalipun tidak bisa tidak bisa menjamin ya bagaimana isi di dalam model tersebut hanya saja tidak akan jauh-jauh kok kemungkinan besarnya dengan pengalaman kita yang biasanya jadi setelah kita melakukan perhitungan tadi itu akan memudahkan kita dalam menentukan harga barang tersebut jadi kita gak bingung-bingung lagi nih kita mau kasih harga baju ini berapa ya dan itu bisa membantu kita untuk menjual barang tersebut dengan cepat dan ketika kita juga sudah tahu harga dan kualitasnya seperti apa kita bisa menentukan sasaran kita itu apa misalnya yang benar-benar premium dan branded kita jual di mana ya cocoknya ya misalnya kita bisa jual di IG gitu ya atau kita posting atau kita jadiin story atau misalnya yang receh biar cepat kita jadiin aja tuh paket usaha dan berbagai trik lainnya setelah kita tahu bagaimana cara menentukan harganya kemudian kita akan memasarkannya nah bagaimana untuk cara pemasarannya aplikasi apa yang dipakai nah tulis di kolom komentar apakah kalian itu mau kita membahas hal tersebut ya tapi mudah-mudahan di video selanjutnya kita akan membahas tips dan trik dan bahkan cara memulai dari nol ya rekomendasi aplikasi apa yang akan aku kasih tahu ke kalian oke jadi untuk rose giveaway nya untuk kali ini yaitu tuliskan ketik di kolom komentar nama IG kalian dan hari apa kalian nonton video ini dan LD kalian berapa misalnya nama aku Gus Niat aku nonton video ini misalnya hari Selasa jadi aku ketik Gus Niat LD 120 hari Selasa jadi gitu ya oke jangan lupa subscribe YouTube channel ini supaya aku semakin semangat dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar selisa aku aku bakalan bales oke bye bye see you in the next video